Tapi kemudian Yosua merancam yang beliau. Kemudian istri saya menyampaikan, dia kemudian melakukan perkosaan terhadap sisi saya. Saya tahu kapan kamu bohong, kapan tidak. Jadi katamu tidak masuk ke akal. Kalian karena buta dan tertuli, makanya saudara tidak mendengar dan tidak melihat. Pemirsa sidang pembunuhan Brigadir Yosua akan kembali di gelar besok dengan agenda pembacaan pembelaan terdakwa. Rencananya Ferdi Sambor, Iki Rizal, dan Kuat Ma'ruf akan hadir langsung dalam sidang. Sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir Yosua akan mulai di gelar besok di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ada tiga agenda yang di gelar besok, yaitu pembacaan pembelaan Ferdi Sambor, Iki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Sementara pembacaan pembelaan Putri Chandrawati dan Richard Eliezer akan di gelar Rabu 25 Januari 2023. Selain sidang pembacaan pembelaan, rencananya besok juga akan di gelar pembacaan tuntutan atas kasus perintangan penyidikan dengan terdakwa Irfan Widianto. Sebelumnya pemirsa Ferdi Sambor dituntut penjara seumur hidup dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Jaksa menyatakan tidak ada unsur yang bisa meringankan hukuman Sambor. Perbuatan terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa korban Nopriyansai Yosua Huta Barat dan luka dan duka yang mendalam bagi keluarganya. Terdakwa berbelulit dan tidak mengakui perbuatannya dan memberikan keterangan di persidangan. Akibat perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dan kegaduhan yang meluas di masyarakat. Perbuatan terdakwa tidak sepantasnya dilakukan dalam kedukannya sebagai aparatur penegak hukum dan petinggi Polri. Perbuatan terdakwa telah mencoreng institusi Polri di mata masyarakat Indonesia dan dunia internasional. Perbuatan terdakwa telah menyebabkan banyaknya anggota Polri lainnya turut terlibat. Hal-hal yang meringankan tidak ada. Berdasarkan uraian dimaksud, kami penutup umum dalam perkara terdakwa Perdi Sambo dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan. Menuntut, mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Perdi Sambo memutuskan Satu, menyatakan terdakwa Perdi Sambo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama. Melanggar Pasal 340 KUHP Jungto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP dan menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan yang berakibat terganggunya sistem elektronik menjadi tidak bekerja secara bersama-sama sebagaimana mestinya melanggar Pasal 49 Jungto Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Jungto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dakwaan ke 1 primer dan dakwaan ke 2 pertama primer menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana seumur hidup sementara itu beda tuntutan hukuman 5 terdakwa pembunuhan Brigadir Yosua menuai polemik warga menilai jaksa tidak adil antara menuntut Eliezer 12 tahun dibandingkan Putri Candrawati yang hanya dituntut 8 tahun penjara sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua memasuki babak akhir 5 terdakwa yakni Ferdi Sambo Putri Candrawati, Riki Rizal, Kuat Ma'ruf dan Richard Eliezer telah menjalani sidang tuntutan jaksa menuntut terdakwa Riki Rizal dan Kuat Ma'ruf dan Putri Candrawati 8 tahun penjara sementara Ferdi Sambo dituntut hukuman seumur hidup adapun Richard Eliezer yang menjadi justice kolaborator dituntut lebih berat dibandingkan Putri yang mengetahui skenario pembunuhan yakni 12 tahun penjara pendukung Eliezer pun berteriak mendengar tuntutan tersebut menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Podiung Lumiu dengan pidana penjara selama 12 tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dipotong masa penangkapan mohon kepada para pengunjung untuk tetap tenang mohon kepada pengunjung untuk tetap tenang tolong hargai persidangan ini para pendukung Eliezer yang mayoritas MAMA menyebut jaksa tidak adil karena Eliezer hanya adudannya yang mendapat perintah dari atasannya sementara orang tua Brigadier Yosua menilai pututan yang dijatuhkan kepada Putri Candrawati terlalu ringan atas pembunuhan Brigadier Yosua sambil menangis Ibu Brigadier Yosua berharap Hakim bisa mengambil putusannya setibal atas pembunuhan anaknya jadi betul-betul tidak adil buat kami orang tua rakyat yang kecil ini ini tuntutan ini mohon MAMA Hakim tolong kami berikan kami keadilan berikan keputusan semua-semang kumpul buat putri yang mengetahui semua perencana pembunuhan ini menanggapi tuntutan jaksa kepada para terdakwa pembunuhan Yosua mantan Hakim Agung Gais Lumbun berpandangan para terdakwa bisa mendapat hukuman lebih berat atau justru lebih ringan dari tuntutan ada konsep yang bernama satu konsep perintah yang salah itu menjadikan misbruik van rech artinya penyimpangan di perintah karena perintahnya mesti diingatkan atau tidak misbruik van rech ini merugikan yang melalui perintah andai kata dia bisa menolak tidak misbruik tidak ada penyimpangan oh tidak bisa dan ini melanggar atau ini tidak apa yang seperti yang ditolak oleh Riki menolak kalau bisa begitu kan tidak ada terjadi maka ini dianggap satu misbruik van rech yang merugikan pemberi perintah meski demikian kejaksaan agung meminta beda tuntutan antara lima terdakwa tidak menjadi polemik karena menurut kejagung hal ini wajar dalam proses penuntutan publik pun tinggal menanti kebijaksaan anda dihakim dalam kasus tersebut tim Liputan AIN News melaporkan terkait beda tuntutan para terdakwa pembunuhan Yosua Kapus Penkum Kejaksaan Agung menegaskan telah mempertimbangkan banyak hal dalam membuat tuntutan Kapus Penkum menyebut tuntutan ini bukan hasil final dan masih ada keputusan hakim kita membuat membuat pertimbangan yang sama dengan kluster yang kami bentuk kemudian kluster ketiga ini adalah kluster setelah tidak pidana itu terjadi setelah terjadinya tidak pidana kemudian rencana sehingga mereka dikenakan pasal obstruction of justice nah tentu klasifikasi-klasifikasi inilah yang menentukan berapa mereka selayaknya harus ditentuk seperti itu klasifikasi itu yang menentukan jadi peran masing-masing ini mensrianya juga kita pertimbangkan kedudukan para tersangka pada saat itu juga kita pertimbangkan bagaimana latar belakang daripada perdakwa di persegang itu juga kita pertimbangkan jadi banyak aspek yang ada pertimbangan dalam menyusun surat untutan pidana bukan tinggi rendahnya hukuman itu adalah pengadilan nah kalau kita menganggap tidak adil kita masih bisa melakukan suatu upaya baik itu tingkat banding sampai makam hukum itu masih panjang jadi ini bukan akhir dari segalanya surat untutan ini namanya permintaan bisa dinaikkan bisa lebih bahkan atau bisa kurang Presiden Joko Widodo meninjau pembangunan Solo Safari kota Surakarta Jawa Tengah seperti apa revitalisasinya usai jeda kami hadirkan di AINU Sore di AINU Sore